Sepasang cermin naga jilid lima. Meninggal dunia tiga seruan berbareng terdengar hampir bersamaan, Suat Lian dan dua kakaknya terkejut, serem tak berseru. Apakah kau tak bohong? Hektometer, aku wakil Kim Tai Hiap di sini, Nona tak perlu bohong dan tak usah bohong. Maaf ku tanya kembali, siapakah nama kalian dan ada perlu apa? Aku Suat Lian. Hu Suat Lian, Suat Lian tergetar, entah kenapa tiba-tiba ada semaam kegirangan dan rasa puas. Aku Putri Hu Bengkui, Sobat. Dan mereka ini dua suhengku. Oh, Hu Tai Hiap maksudmu salingat tertegun terkejut juga. Ah, maaf, Nona, kami tak tahu dan tidak sopan menyambut. Mari, kita ke dalam dan silahkan masuk. Tapi Suat Lian yang menggeleng dan tersenyum aneh menolak. Tidak, kami hanya mencari Kim Emou Eng, atau istrinya, Sobat. Kalau mereka tak ada biarlah kami pergi. Nanti dulu. Tapi Hu Tai Hiap. Tanda petik. Maaf, Guan Bengk memotong. Kau siapakah, Sobat? Dan bagaimana Kim Hu Jin, Nyonya Kim, tiba-tiba meninggal? Hektometer, Aku Salinga, Si Au Hiap, pendekar muda. Dan Hu Jin meninggal karena dibunuh. Kami bangsa tartar berkabung dan Kim Tai Hiap kini mencari pembunuhnya. Guan Bengk tertarik. Bolehkah kami tahu Salinga mengangguk? Sebagai pembantu dekat. Kim Emou Eng tentu saja dia tahu nama besar Hu Tai Hiap, Si Jago Pedang Hu Bengkowi. Dan karena tiga orang tamunya ini menyebut sebagai murid-murid Jak Pedang itu dan Salinga pernah mendengar hubungan Kim Emou Eng dengan keluarga di Cebu itu maka laki-laki ini lalu bercerita dan Suat Lian yang tadinya pura-pura acuh dan seolah tidak ada perhatian ternyata menaruh perhatian juga. Tak ada satupun yang tahu betapa diam-diam merasa girang dan kelegaan besar mengamuk di hati Putri Hu Bengkowi itu, bukan oleh kepergian Kim Emou Eng melainkan oleh tuasnya Salima. Berarti Kim Emou Eng kini sendiri dan hidup sebagai duda. Ah, tergetar hati gadis itu. Dan karena api asmara di hati gadis ini belum padam dan sesungguhnya diam-diam dia kecewa melihat Tia Chiang Sian Li Salima menjadi istri pendekar rambut emas maka di antara cerita dan kisah sedih yang dipaparkan Salinga gadis ini hampir acuh oleh kematian Salima sendiri, lebih menaruh perhatian pada kepergian Kim Emou Eng yang mencari pembunuh istrinya, bagian ini didengarkan dan Suat Lian pasang kuping baik-baik. Tak aneh. Putri Hu Bengkowi itu memang selama ini mengalami patah bati besar, nyaris tenggelam dalam kesedihan kalau ayahnya tak sering menghibur. Ikatan cinta di antara Kim Emou Eng dengan suminya itu membuat gadis ini terpukul, pedih. Dan ketika bagian demi bagian didengarkan Suat Lian dan hanya bagian Kim Emou Eng itu saja yang diperhatikan baik-baik maka akhirnya gadis ini bertanya ketika Salinga selesai bercerita. Lalu kemana dia? Kemana mencari Nenek Siluman itu? Kami tak tahu, Nona Kim Tai Hiap juga tak bercerita. Hanya mungkin kepedalaman atau mungkin menemui burunya, Bu Beng Siansu. Hektometer Suat Lian tercekak. Bu Beng Siansu dia memandang Suhengnya teringat pembicaraan hangat tentang Bukit Malaikat. Apakah kita harus kembali omongan ini lebih ditujukan pada Suhengnya? Guan Beng dan adiknya mengangguk. Dan ketika Salinga tak mengerti dan mengerutkan kening maka pemuda yang menjadi murid utama Hau Tai Hiap ini berkata. Baiklah, kalau begitu kami kembali, Salinga. Sampaikan saja pernyataan Bela Sungkawa kami atas kematian Kim Hujin. Permisi. Eh Salinga menahan. Kalian sebenarnya ada keperluan apa? Bolehkah kami tahu? Tak usah, Salinga. Tapi sampaikan saja pada Kim MOUeng bahwa kami datang hanya untuk melaksanakan janji guru kami. Hutang di Cebu ingin dibayar lalu berkelebat dan memutar tubuhnya tiba-tiba pemuda ini lenyap meninggalkan lawan, disusul Hau Kam dan semuanya yang bersinar-sinar. Suat Lian mendadak menjadi gembira dan aneh. Dan ketika tiga muda mudi itu lenyap di luar sana akhirnya Salinga tertegun dan bingung, tak tahu apa yang dimaksud hutang itu. Tak paham karena menang tak mengerti. Tak tahu bahwa sebenarnya yang dimaksud itu adalah kekalahan yang ingin dibayar hutang lewat murid-muridnya ini. Dulu dua tahun yang lalu jago pedang itu kalah oleh Kim MOUeng. Tapi karena kekalahannya dianggap tak memuaskan dan jago pedang ini dalam keadaan buntung maka selama itu Hauberg Kui penasaran dan menaruh rasa geram. Semuanya ini sudah diceritakan dalam kisah pedang tiga dimensi. Sekarang, kemana Suat Lian dan Suhengnya pergi? Tentu saja kembali. Mereka langsung ke kota di mana mereka bertempur melayani Pektung Lokai dan kawan-kawannya itu menuju Bukit Malaikat. Dan karena munculnya Sian Sum mendebarkan mereka dan kehadiran kakek dewa itu selalu menarik perhatian orang banyak maka kesitulah mereka terbang dan berlari cepat, mengejar waktu agar tidak ketinggalan. Suat Lian mengajak Suhengnya untuk lebih cepat lagi, mereka berendeng hampir sepanjang jalan. Tak ada yang tahu betapa diam-diam gadis ini ingin bertemu Kim Moueng di sana, siapa tahu pendekar rambut emas itu akan muncul bersama gurunya. Dan ketika mereka mengerahkan segenap kepandayan dan terbang bagai iblis-iblis kesiangan maka tiga muda-mudi ini lenyap dan muncul lagi di hutan-hutan yang mereka lalui, begitu terus menerus dan akhirnya menjelang hari keempat mereka tiba juga di kota yang mereka singgahi dulu, Kelelahan dan malam itu mereka langsung beristirahat. Betapapun perjalanan pulang balik yang mereka lakukan. Memang berat, jauh dan melelahkan. Dan begitu ketiganya menunggu hari esok untuk melihat apa yang terjadi maka malam itu mereka pulas dan benar-benar mengembalikan tenaga untuk memulihkan yang sudah kecapaian. Apa yang terjadi? Di mana letak Bukit Malaikat? Kalau orang memandang jauh ke depan maka di antara sebuah lembah yang dialiri sebuah sungai tampaklah sebuah bukit yang tidak begitu tinggi, di sebelah utara kota Chinong. Kota inilah yang mengawali kegegeran antara Suat Lian dan Pektung Lokai serta kawan-kawannya itu. Hari itu kota ini penuh, ratusan orang hilir mudik di dalamnya, semua memandang ke Bukit Malaikat itu bukit yang tampak lebih kecil lagi bila dipandang dari situ, bukit biasa yang ditumbuhi pohon-pohon pek yang besar serta semak-semak lebat yang mencuat di sana-sini. Dari kejauhan, bukit ini biasa-biasa saja. Tapi kalau orang mau mendekat dan mengunjungi bukit itu maka orang akan tertegun karena bukit ini terhalang jurang. Itulah Jurang Malaikat, satu dari sekian tempat tinggal yang dihuni Siansu, kakek Dewa Maha Sakti yang kepandalannya sukar diukur. Dan karena bukit ini terletak di depan Jurang Malaikat yang terkenal itu maka orang pun lalu menamakan bukit itu sebagai Bukit Malaikat. Sebenarnya, Bu Beng Siansu sendiri tak tinggal di bukit itu. Kakek Dewa ini tak memiliki tempat tinggal tetap di mana dia berada di situlah dia tinggal. Tapi karena tak ada seorang pun yang dapat mengikuti jejak kakek Dewa itu orang dan juga sukar menemui kakek ini maka adalah sebuah kehormatan sekaligus keuntungan kalau manusia Dewa itu dapat dijumpai. Ini sudah dimengerti orang. Maka begitu terdengar kabar bahwa kakek Dewa ini akan muncul di Bukit Malaikat dan menghadiahkan sepasang benda aneh yang disebut-sebut sebagai cermin ajaib. Maka berduyun-duyun berdatangan orang-orang Kang Ou untuk menyaksikan sekaligus mendapatkan hadiah itu. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang melepas kabar berita ini? Tak ada yang tahu secara pasti. Namun, ada berita santer bahwa Bu Beng Siansu bertemu empat tokoh luar biasa dari timur dan barat. Tokoh-tokoh yang diibaratkan Dewa dan Konon hampir setingkat dengan kakek Maha Sakti itu sendiri. Konon katanya adalah paman-paman atau bibi seperguruan dari empat di antara tujuh iblis dunia, yakni Siau bin KWI dan kawan-kawannya yang tewas itu. Dan ketika berita itu berkembang dari mulut ke mulut dan menjadi ramai serta santer makap kisah yang sudah dibumbu serta ditambah-tambahi ini menjadi buah bibir bagai dongeng di antara orang nolarang Kang Ou itu. Apa yang terjadi? Bagaimana sebenarnya? Marilah kita tengok kejadian di antara orang-orang luar biasa itu. Di barat, jauh tersembunyi di puncak pegunungan Himalaya terdapat wilayah sangar yang ditakuti orang. Wilayah ini terletak di puncak Siluman, sebuah puncak di antara sederetan puncak lainnya yang banyak terdapat di Himalaya, puncak tertinggi dipandang dari arah utara. Dan karena puncak ini tak pernah didatangi orang karena terkenal angker dan penuh suara-suara Siluman maka tak ada seorang penduduk pun yang ada di daerah pegunungan Himalaya berani mendekat. Sudah bertahun-tahun ini, bahkan puluhan tahun, di puncak Siluman terdengar suara-suara aneh mirip hantu atau iblis menangis. Orang kadang-kadang melihat adanya sinar merah atau kuning berkelebatan di puncak Siluman itu. Kadang-kadang warnanya demikian terang, begitu terang hingga menyilaukan metu dalam jarak ratusan kilometer. Tapi kadang-kadang begitu redup hingga nyaris merupakan dian atau peliti yang mau padam, berkedip-kedip dan akhirnya hilang setelah dua atau tiga jam. Dan karena semuanya itu selalu diiringi dengan suara mirip tangis atau jerit iblis maka puncak itu dinamakan puncak Siluman. Memang, siapa berani mendatangi puncak ini? Tempatnya yang tinggi dan terjal saja sudah cukup membuat orang merinding, belum hawanya yang begitu dingin menggigi tulang. Pernah ada seorang laki-laki nekat, coba mendekat dan suatu hari ingin mengetahui apakah sebenarnya sinar-sinar yang berkelebatan itu, juga suara-suara yang mendirikan bulu Roma. Tapi ketika laki-laki itu akhirnya tinggal mayat tanpa kepala yang kaku kedinginan di bawah puncak Siluman maka tak ada yang berani mendekat dan coba-coba. Sampai akhirnya, karena suara, suara dan sinar yang berkelebatan itu tak dapat didekati dan kadang-kadang juga terdengar semacam raung yang mendirikan bulu Roma di puncak Siluman. Akhirnya penduduk menganggap tempat itu sebagai wilayah sangar yang harus dijauhi. Tak ada seorang pun berani mendekat. Puncak Siluman adalah puncak mengerikan yang pantang didekati. Dan ketika puluhan tahun semuanya itu berjalan seperti biasa dan orang tak tahu apa yang sebenarnya ada di puncak itu maka puncak Siluman tetap merupakan misteri dan rahasia besar bagi penduduk. Sebenarnya, apakah yang ada di sana? Benarkah tempat itu merupakan sarang iblis atau Siluman? Memang benar tapi juga tidak. Di sana tinggal seorang tokoh luar biasa yang sudah tidak lagi berkeliaran. Tokoh ini amat sakti, usianya mendekati 200 tahun, jadi kira-kira seangkatan dengan Bikim dan Bilin, itu sepasang Dewi Naga yang membunuh Salima. Dan karena tokoh ini merupakan generasi tua yang mungkin sudah keada luarsa maka orang tak ingat lagi siapa dia. Namun, bagi orang-orang, seangkatan Dewi Naga atau yang lain, yang sayangnya sudah meninggal semua maka tokoh ini adalah tokoh yang mengerikan. Dulu, hampir 200 tahun yang lalu nolarang mengenal Chamkong Ho Hang Siu, si pembunuh petir. Orang ini tokoh luar biasa, kepandainya tinggi tapi wataknya kejam bukan main mempunyai murid tapi muridnya itu dibunuh. Dia membunuh murid sendiri hanya karena persoalan sepele, si murid menikah tapi Chamkong atau seng pembunuh petir ini melarang. Bagainya pantang pewaris ilmunya menikah, tak boleh punya keturunan dan biar mereka meneruskan kepandain dengan mengambil orang lain saja, tak perlu keturunan sendiri. Dan karena murid ini tak dapat menerima dan akhirnya diam-diam menikah namun diketahui sang guru maka Chamkong Ho Hang Siu membunuh muridnya itu dan habislah keturunan pewaris tokoh yang luar biasa ini memang aneh. Tokoh pembunuh petir ini memang jalan pikirannya tidak sama dengan orang-orang lain. Bagainya menikah adalah perbuatan yang harus dijauhi, entah kenapa dia bisa begitu. Dan ketika dulu muridnya membantah dan coba mendebat ini maka dengan acuh dan dingin dia menjawab. Untuk apa menikah? Bukankah tanpa pernikahan laki-laki juga dapat menikmati wanita? Di dunia ini banyak perempuan cantik muridku. Kalau sekedar ingin melampiaskan berahi dan bercinta ambil saja mereka itu dan buang setelah selesai. Tapi teucu, aku, murid, ingin menikmati sebuah keluarga. Bukan sekedar melepas berahi atau nafsu syahwat. Hektometer, kau membatah? Ingin melawan? Bagaiku apa yang sudah kuputuskan tak boleh kau langgar, murid kurang ajar. Atau kau menerima akibat dan pasti kubunuh. Seng murid, yang mengkirik tapi tak percaya ancaman gurunya menganggap suara gurunya itu gertak sambal saja. Dia murid satu-satunya, tunggal, pewaris dan kelak akan menggantikan gurunya kalau gurunya meninggal. Masa akan dibunuh dan dihabisi nyawanya? Dan karena menganggap gurunya tak mungkin membunuhnya kalau dia membangun keluarga maka murid ini coba-cobanya rempet bahaya dan nekat namun secara diam-diam dia menikah. Tapi apalah cur, seng guru tahu dan camkong hohang syumurka. Tokoh ini benar-benar membunuh muridnya, dua tahun setelah menikah. Kebetulan sekali muridnya itu telah berputera, seorang anak laki-laki. Dan ketika murid itu ditangkap dan baru untuk pertama kalinya mempercaya ancaman seng guru maka di depan matanya gurunya itu membunuh anak istrinya sebelum dia sendiri dibabas. Begitulah, kekejaman camkong hohang syumur ini memang luar biasa. Orang menjadi heran tapi juga muak oleh sepak terjangnya. Tapi karena yang dibunuh adalah muridnya sendiri dan itu urusan pribadi maka orang tak ambil suara dan membiarkan semuanya itu terjadi. Hanya, ada pertanyaan menyelinap di hati. Kenapa camkong hohang syumur itu benci kepada sebuah pernikahan? Kenapa dia membunuh murid sendiri hanya karena seng murid jatuh cinta dan membangun rumah tangga? Ini tak diketahui orang. Camkong hohang syumur mempunyai sebuah cacat, dan cacat inilah yang mempengaruhi jiwanya hingga dia begitu telengas kepada murid sendiri. Dan karena cacat ini merupakan rahasia pribadi dan tak ada orang tahu tentang itu maka tindak tanduk dan sepak terjang yang aneh dari si pembunuh petir ini menjadikan orang bertanda tanya. Apa acat tokoh ini? Bukan lain karena kelumpuhannya sebagai lelaki, camkong hohang syumur ini bencong, dia tak perkasa dalam urusan berahi, alias penderita impoten. Dan karena itu merupakan pukulan jiwa dan pembunuh petir ini benci terhadap keadaannya sendiri maka dia akan selalu marah dan benci pula kalau melihat sepasang laki perempuan membangun rumah tangga, apalagi muridnya sendiri. Maka begitu sang murid melanggar dan ini merupakan pantangan besar baginya. Maka tak ayal tokoh itu membunuh muridnya sendiri dan sekaligus anak istrinya. Kini, kembali pada puncak siluman maka tokoh yang luar biasa ini ada di situ. Sudah seratus tahun lebih dia menetap di sana, tinggal dan melewatkan masa tuanya. Tentu saja jemuh hidup tapi umur panjang anehnya membuntuti tokoh itu. Memang ganjil, orang yang maat harap-harap umur panjang tak mendapatkan itu sementara camkong ho-hang siu sendiri mengumpat caci setiap hari karena tak mati-mati. Keparat, kau kemana, Giamloong, Raja Aherat? Kenapa tidak datang dan menjemput nyawaku? Ayoh, datang kemari, Giamlo. Ambil dan cabut nyawaku si tua bangka ini. Begitu orang akan mendengar kalau kebetulan diadekat camkong ho-hang siu ini. Setiap hari kerjanya mengumpat si Raja Aherat, tapi karena Giamloong sendiri agaknya enggan dan tidak menghampiri maka umur panjang yang diterima camkong ho-hang siu ini disambut makian dan sumpah serapah. Anehkah itu? Agaknya tidak. Dalam kondisi seperti itu di mana segala galanya terasa tawar maka ho-hang siu memang pilih mati ketimbang hidup. Bayangkan, siapa mau dekat dengannya? Waktu muda pun tak ada kesenangan yang diperoleh, apalagi di waktu tua. Maka daripada hidup lebih lama memang sebaiknya dia mati dan bebas. Begitu pendapatnya. Dan hari itu, ketika malam melingkup tiba dan puncak siluman kembali dipenuhi sinar merah dan kuning yang berkelebatan menari-nari mendadak tokoh ini kedatangan tamu, tepat tengah malam. Saat itu dia lagi melatih camkong ciangnya, tangan pembunuh petir, sinar merah dan kuning yang berkelebatan itu keluar dari sepasang lengannya, menyambar dan berseliwaran di puncak. Tapi ketika dia lagi asik dan tenggelam melatih ilmunya ini mendadak terdengar kekeh dan tawa lembut. Hei hei, kau kiranya, camkong? Kau masih hidup? Hei hei, hebat pembunuh petir, tapi aku datang ingin mencoba belar dan puncak siluman yang tiba. Tiba berguncang dan meledak serta bergemuruh mendadak seakan dilanda gempa ketika sesosok tubuh muncul, menerima dan menangkap sinar merah dan kuning itu. Camkong Ho Hang Siu terkejut. Tak dinyana tak disangka orang asing sekonyong, konyong datang ke tempatnya, padahal selama ini belum pernah ada yang menyatroni. Tapi begitu sadar dan menggereng marah tiba-tiba pembunuh petir ini membentak mendorongkan kedua lengannya, melihat seseorang bersembunyi di balik tabir asap hitam. Pengacau busuk, mampuslah cahaya atau sinar merah kuning kembali berkelebat. Kali ini hawa panas ikut menghembus pula, salju yang ada di puncak tiba-tiba mencair dan leleh. Tapi ketika bayangan di balik asap hitam itu terkegeh dan menggerakkan kedua. Lengannya pula tiba-tiba dentuman bagai gunung dihantam roket menggetarkan tempat itu. Blank. Si pembunuh petir tersentak. Dia terdorong setengah tindak matanya membeliak dan seruan aneh keluar dari mulutnya. Bayang-bayang di balik tabir juga terhuyung, ada tawa kaget di situ. Tapi karena. Cam Kong Ho Hang Siu penasaran dan marah serta gusar tiba-tiba tokoh ini sudah mencelat dan menghantam lagi, ditangkis dan kali ini semburan api menyambar dari depan. Pembunuh petir terpakik. Dan ketika dia menghantam lagi namun lawan di depan berjungkir balik tinggi dan menangkis serta menghantam pula maka puncak siluman bagai gunung runtuh ketika digetarkan dentuman dasyat di mana batu besar kecil berguguran dan ambrol ke bawah. Blar. Sinar warna-warni mencuat ke atas. Lidah api dan sinar merah kuning berkelebat sekejap puncak siluman benar-benar terang dalam waktu beberapa detik. Tapi ketika semua cahaya dan lidah api itu lenyap maka keadaan gelap kembali menyelubungi tempat itu namun metu awas Cam Kong Ho Hang Siu melibat. Adanya seorang nenek yang bergoyang-goyang di depannya, sekitar 10 tombak. Dewi api naga bumi. Suara terkekeh menyambut seruan Cam Kong Ho Hang Siu itu. Pembunuh petir ini tertegun, dia. Mengenal siapa lawannya sekarang dan nenek di depan tertawa. Tubuh yang bergoyang-goyang itu sudah berhenti. Dan ketika Ho Hang Siu bengong dan nenek ini mengibaskan rambut sekonyong-konyong ia mencelat dan sudah berada di depan pembunuh petir. Hihihi, kau masih mengenal aku, Hang Siu. Kau tidak lupa? Hehehe, bagus, pembunuh petir. Kiranya ingatanmu masih tajam dan kuat. Hang Siu, pembunuh petir ini terkesima. Seorang nenek kria-periapan berdiri di depannya, pinggangnya masih ramping dan indah. Hanya kulit tubuh dan muka yang berkeriput itu menunjukkan ketuaannya. Tapi Hang Siu yang sadar dan mundur tiba-tiba mengeluarkan seruan heran dan memukul pipinya tiga kali. Heh, kau ini, Pekyok? Kau belum mampus. Kau nasih hidup. Haha, sungguh luar biasa. Pekyok. Kiranya kau datang dan belum dicabut giam loong. Hik hacam, Kong Ho Hang Siu yang tiba-tiba meringkik dan tertawa seperti kuda mendadak mencelat dan menubruk lawannya itu, menghantam namun lawan menangkap. Si nenek menggerakkan dua tangannya mencengkeram, rambut dikelebatkan dan meledak menyambar pelipis Hang Siu. Dan ketika tubrukan itu diterima dan Hang Siu disambar rambut maka benturan dan ledakan kembali terjadi. Plak-plak dua orang laki perempuan ini bersatu pembunuh petir telah memeluk lawannya. Tentu saja bukan sembelarang pelukan karena seluruh buku-buku di tangan pembunuh petir itu berkerokok. Suaranya bagi jagung dibakar. Tapi ketika Dewi Api Naga Bumi menyambut dan mencengkeram pula pundak lawannya maka dua orang itu bersih tegar dan untuk sejenak saling remas dan ingin menghancurkan. Krek-krek tulang dan buku-buku jari seakan hancur. Masing-masing meremas dan menggencet. Tapi ketika masing-masing merasa perlawanan yang kuat dan daging atau tubuh yang dicengkeram mengeluarkan tenaga dasyat menolak serangan. Akhirnya Ho Hang Siu tertawa panjang melepaskan gencetannya, menendang. Pek-kyok, kau hebat, des namun Hang Siu. Yang terhuyung dan lawan yang juga terdorong akhirnya mendapat kenyataan bahwa mereka berimbang. Hehehe, kau ingin membunuh aku, Hang Siu. Hektometer Hang Siu, si pembunuh petir kagum. Kau hebat, Pek-kyok. Tapi katakan sekarang apa maksudmu datang kemari. Aku ingin mengajakmu melemaskan otot, mau bertanding Hang Siu memotong, Meta. Pun berkilat. Boleh, Dewi Api. Tapi jangan harap dapat mengalahkan aku. Hehehe, seng nenek terkekeh, masih merdu. Kau salah, Hang Siu. Bukan berlawan melainkan. Berkawan. Aku mau memberitahu bahwa murid keponakanmu, Siao bin Kwei, mampus. Apa perdulinya tokoh ini mendengus? Aku tak peduli dia mampus atau tidak, Pek-kyok. Semua orang pasti mampus dimakan umur. Tapi ini bukan mati tua, melainkan dibunuh Hektometer. Aku tak peduli, Pek-kyok. Aku bosan. Menghadapi dunia dan ingin tenang di sini. Bodoh. Kau seperti kebau, Hang Siu. Tak mau dengar dan buru-buru memotong dulu. Dengarlah, bukankah kau bosan hidup dan ingin mati? Bukankah setiap hari kau mencaci giam loong agar mengambil nyawamu? Tokoh ini bersinar-sinar. Memangnya ke. Napa? Heh, heh, inilah kesempatan baik, Hang Siu. Kau harus turun gunung dan mati di tangan seseorang pembunuh. Petir itu tertawa mengejek. Dewi. Api, di dunia ini tak ada orang yang sanggup membunuh aku, biar kau sekalipun. Kentut busuk apa yang kau keluarkan ini? Nanti dulu, jangan sombong. Camkong. Kalau ku sebut sebuah nama beranikah kau bertaruh. Siapa? Taruhan dulu, beranikah kau? Hektometer pembunuh petir ini tertegun juga. Kau tampaknya serius, Perkliok. Tapi coba sebutkan taruhan apa yang kau minta? Serahkan Cam, Kong Chiangmu kalau kalah. Baik dan Camkong Ho Hang Siu yang langsung mengiakan dan mengangguk tiba-tiba bertanya, Nah, sebutkan siapa orang itu dan biarku dengar siapa dia. Hehe, Bu Beng Siansu, Camkong, manusia inilah yang dapat membunuhmu dan tak mungkin kau menang. Ahaha. Bu Beng Siansu, Camkong, mencelat. Mundur. Ya, bukankah dia yang paling kau takuti? Nah, serahkan pembunuh petirmu, Hang Siu. Atau kau kuhajar. Cam, Kong tertawa bergelak. Setelah kaget dan bengong sejenak tiba-tiba ditertawa, mula-mula biasa namun kian lama kian tinggi. Suaranya melengking dan tajam menusuk telinga. Disebutnya nama Bu Beng Siansu membuat tokoh ini tersentak. Memang, itulah yang paling ditakuti. Teringat dia akan kekalahannya yang berkali-kali dengan manusia dewa ini, yang anehnya tak pernah membunuhnya. Dan ketika lawan menagih janji dan Dewi Api itu bersiap menerima ilmunya mandadak tokoh ini mencelat dan menghantamkan kedua lengannya ke depan. Suara tawanya berubah menjadi jerit yang mendirikan bulu kuduk, menggetarkan puncak sampai jauh di kaki gunung. Pekiok, terimalah. Bentakan itu disusul berkelebatnya sinar merah dan kuning. Pembunuh petir menyatakan memberi tapi bentakan dan pukulan kedua tangannya yang jelas menyambar dasyat dan merupakan pukulan maut. Tiba-tiba dikelit dan disambut pekihkan Dewi Api. Heh, menerima serangan? Kau mau membunuh aku, Hang Siu? Keparat, kau pembohong, si udar dan si nenek yang membalas dan mengelebatkan rambutnya menghantam pinggang lawan tiba-tiba melejit dan sudah menyerang si pembunuh petir, merasa ditipu karena Hang Siu tak memberikan ilmunya. Apa yang dilakukan tokoh itu adalah justru menyerang dan menghantam, itu adalah pemberian yang kurang ajar. Dan karena nenek ini tahu apa arti pemberian itu dan jelas harus mengelak dan memaki maka puncak siluman digetarkan dentuman dasyat ketika masing-masing sama menangkis, menyerang dan menangkis lagi dan akhirnya keduanya pun bertanding. Malam itu puncak siluman seakan dijatuhi peluru meriam, ledakan dan gelegaran silih berganti menguncang tempat itu. Hang Siu si pembunuh petir sudah mengerahkan camkong ciangnya hebat dan bertubi-tubi namun si nenek Dewi Api dapat melayani baik. Nenek itu menggerakkan kedua tangannya pula dan pukulan atau sambaran angin dasyat menahan pukulan camkong, bahkan mendorong dan membuat camkong berkali-kali berseru kaget dan ketika dua orang itu bertempur dasyat dan malam pun merganti pagi maka pohon dan batu-batu di sekitar sudah berhamburan dan terbang dihantam pukulan dua tokoh ini. Lalu, karena pertempuran dilanjutkan dan masing-masing pihak juga sama penasaran maka puncak siluman menjadi gemuruh. Orang di kaki gunung melihat berkelebatnya sinar merah kuning disusul ledakan-ledakan suaranya menggetarkan jantung dan beberapa kilatan api juga terlihat pendeknya puncak itu benar-benar seakan diserbu iblis. Gegap gempita dan gemuruh. Dua hari dua malam penduduk di bawah gunung dibuat ternganga, mereka ketakutan dan akhirnya melarikan diri. Gunung Himalaya dianggap mau meletus. Tapi ketika pada hari ketiga suara-suara itu berkurang dan kepundan atau puncak Himalaya tetap biasa-biasa saja maka orang pun berdegupan namun belum mau kembali ke tempat tinggal masing-masing, tak lagi mendengar suara itu dan akhirnya pada hari keempat pun suara-suara itu lenyap puncak siluman menjadi sunyi dan sepi seperti biasa. Dan ketika malam kembali tiba dan penduduk berdebar-debar maka di atas sana terdengar terangan dan umpatan. Apa yang terjadi? Berakhirnya pertandingan dan tokoh luar biasa itu. Ho Hang Siu tak dapat mengalahkan lawannya, sementara nenek Dewi Api juga tergolek pelelahan. Tiga hari tiga malam bertanding melawan si pembunuh petir itu menghasilkan pertandingan seri, mereka draw. Tak ada kalah atau menang. Dan ketika Ho Hang Siu juga tertatih. Tatih di sana dan terhoyung serta jatuh terduduk lagi maka dua orang ini saling memeki dan pengumpat. Pekiyok, kau masih hebat. Jahanam, terkutuk. Kau, hei hei, kau pun tua bangka sialan, Hang Siu. Camkong, cungmu empuh tapi tak dapat membunuh aku. Hektometer, te esin kangmu, pukulan bumi, luar biasa. Kalau tidak karena itu kau tentu mampus. Mau dilanjutkan kembali? Hayoh, aku siap, Hang Siu. Biar kita mati salah satu atau bersama. Mana mungkin Hang Siu mendengus. Berdiri pun kau tak bisa, Pek, Kiok. Jangan tak kabur dan sombong. Hai hei hei dan kau pun tak bisa berdiri pula. Lihat, duduk saja roboh. Dua orang itu saling memeki. Mereka mengeje dan merendahkan yang lain tapi karena masing-masing tak dapat bangun dan sehari itu mereka harus bersilah memulihkan tenaga maka baru pada hari ketujuh, tepat seminggu setelah pertandingan mereka baru bisa sama-sama bangun. Nah, aku lebih kuat Hang Siu berdiri tegak, mengejek lawannya. Tapi baru dia bicara begitu tiba-tiba di sana pun lawannya sudah mencelat bangun. Tidak, aku lebih dulu, Hang Siu. Lihat, aku lebih segar dan sehat. Namun, ketika keduanya saling melotot dan tak mau kalah tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang berkesur bagai siluman. Tau, tahu telah berdiri di situ. Heh, kalian, Hang Siu. Dan kau Dewi Api? Dua orang ini terkejut. Di tengah mereka telah berdiri seorang kakek gimba-gimbal, tubuhnya cebol dan pendek. Kepalanya besar dan bulat, begitu bulat hingga biji matanya tertutup pipi yang tembam, hampir tak kelihatan. Tapi begitu mereka menoleh dan terkejut tiba-tiba Hang Siu si pembunuh petir terseru, Hek Bong Siu Jin, manusia busuk dari kubur tanda seru. Heh, kau mengenal aku, Cem Kong. Bagus, kita semua ternyata masih hidup dan, si kakek gimbal-gimbal yang mendadak menyelinap dan bergerak maju tiba-tiba sudah berada di selangkangan Hang Siu dan menarik anggau terahasia si pembunuh petir itu. Kurang ajar, Plak dan Hang Siu yang tentu saja membentak dan mengayun kakinya menendang tiba-tiba membuat kakek gimbal, gimbal itu mencelat dan terguling, guling, terkekeh tapi melompat bangun dan Hang Siu atau si pembunuh petir ini merah mukanya. Sebagian celananya sobek, persis bagian bawah tapi untung miliknya yang paling berharga tak sampai dicomot si manusia busuk dari kubur itu. Hek Bong Xiao Jin terbabak-bahak. Tapi ketika Hang Siu menggeram dan hendak menyerangnya tiba-tiba kakek cebol ini mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berseru. Hei, jangan marah. Tunggu, Cem Kong. Aku hanya main-main saja dan pura-pura mengulapkan tangannya dua kali manusia aneh itu menyambung. Aku datang untuk berkawan, bukan bermusuhan. Sebaiknya aku beritahu bahwa Xiao Bin Kwei murid keponakanmu itu mampus. Hektometer, aku sudah tahu, Hang Siu melotot. Kau tak usah memberitahu, iblis cebol. Tapi apa maksudmu datang kemari? Mau bertanding dan mencari mampus? Haha, tak perlu sombong, Cem Kong. Kau tahu bahwa tak mungkin kau dapat membunuhku seperti juga aku tak dapat membunuhmu. Jauh-jauh dari timur aku datang, bukan untuk mencari permusuhan melainkan semata mendengar kau mendekam di sini. Ingin membuktikan dan ternyata benar kau masih hidup. Heh, bagaimana si nenek siluman ini juga ada di sini? Kau masih segar, Dewi Api? Cih si Dewi Api, nenek yang baru bertempur itu meludah. Kau tak perlu bertanya kalau sudah melihat Xiao Jin. Matamu tak buta dan tak perlu ku jawab. Hehe, Dewi Api masih angkuh. Tapi tak apa, aku datang mungkin sama dengan maksudmu, nenek siluman. Kalau kalian berdua sudah berada di sini. Dan agaknya bertempur pula tentu tak perlu ku beritahu bahwa murid keponakanmu. Tok Gansin ini sudah mampus menyusul Xiao Bin Kwei. Bagaimana pendapatmu? Apakah kau diam saja dan tak ingin membalas? Hektometer, camkong sudah ku beritahu tentang kematian murid keponakannya, Xiao Jin. Dan kini rupanya kau pun tahu tentang kematian murid keponakanku. Baiklah, kau tentu tahu pula tentang mampusnya dua murid keponakan Mohek Bong Siang Lomo bukan? Atau kau pura-pura dan tutup metu tentang ini? Ya, aku tahu. Tapi, hehehe, apakah kau tahu siapa pembunuhnya? Kim Emo Ueng. Benar tapi bocah ini tak perlu digubris, Dewi Api. Yang lebih penting lagi adalah. Bu Beng Sian Suho Hang Siong kini memotong, memekik tinggi. Apakah kau tahu di mana musuh kita nomor? Satu itu, Xiao Jin? Di mana dia? HMM Dewi Api menyela, meledakan rambutnya agaknya manusia cebol ini datang untuk mencari bantuan, Hong Siu. Coba tanya apa maksudnya kemari kalau bukan itu. Benar, si pembunuh petir bersinar-sinar. Kau sebutkan dulu apa maksudmu kemari, setan cebol. Atau kau kuusir dan pergi dari sini. Hehehe, tak perlu galak-galak, cemkong memang jujur saja ku beritahukan maksudku bahwa aku datang untuk mengajakmu membekuk manusia menyebalkan Bu Beng Sian Suho itu. Kematian murid keponakanku tanggung jawabnya pula Kim Emo Ueng kita tangkap dan kita cari si Bu Beng Sian Suho itu. Kau cari sendiri Hang Siu mendengus, aku tak mau membantumu, Xiao Jin. Kau selalu banyak akal dan curang kepada kawan. Eh eh, jangan begitu. Beranikah kau menghadapi Bu Beng Sian Su sendirian? Tidakkah kau ingat kekalahanmu dulu? Hektometer, kau tak perlu mengungkit-ungkit kekalahanku, Xiao Win. Kau pun tak dapat menandingi dia dan roboh. Sudahlah, Dewi Api memotong. Kita semua tak perlu menyombong, nyombongkan diri, cemkong. Kita semua setingkat dan masing-masing tak pernah menang menghadapi kakek dewa itu. Aku datang memang untuk mengajakmu menghadapi Bu Beng Sian Su. Kalau Xiao Jin datang dan iblis busuk ini mengetahui kematian muridnya pula maka kebetulan kita dapat bergabung dan cari musuh kita itu. Jangan bertengkar dan berolok-olok. Kita hadapi Bu Beng Sian Su dan satukan kekuatan untuk merobohkannya. Haha, setuju Hektong Xiao Jin bersorak. Aku memang ingin menyatukan kekuatan, Dewi Api. Kalau kita dapat bergabung dan menghadapi kakek dewa itu maka kita dapat menebus kekalahan sekaligus sakit hati. Ya, aku juga penasaran selama ini. Tapi sebelum semuanya mengerubuti biar satu per satu kita coba dulu dan masing-masing menghadapi kakek dewa itu. Benar, cemkong ciangku jauh lebih dasyat dibanding puluhan tahun yang lalu. Pekiyok, ingin ku jajal dan ku buktikan dulu kepandaianku sekarang cemkong, si pembunuh petir berseru. Dewi Api mengangguk. Si manusia busuk dari kubur juga tertawa, mereka bertiga-tiba-tiba gatel tangan untuk mencoba dulu Bu Beng Sian Su seorang demi seorang, sebelum mengeroyok. Dan ketika masing-masing menyombongkan kesaktiannya dan mau turun gunung tiba-tiba terdengar jerit dan teriakan mengerikan di bawah. Keparat, siapa itu? Mari libat, ayo adu cepat, cemkong dan. Hek Bong Xiao Jin yang melesat dan lenyap mendahului yang lain tiba-tiba mengajak dua temannya berlomba dan Dewi Api serta pembunuh patir mengangguk. Dewi Api sudah meledakan rambutnya dan lenyap, cemkong hohong. Siu sendiri sudah mendengus dan hilang pula. Gerakan tiga orang ini sungguh luar biasa dan tidak lumrah manusia pada umumnya, hanya tampak tiga titik meluncuri puncak dan tahu-tahu mereka sudah di bawah. Begitu cepatnya, sungguh seperti iblis saja. Dan ketika mereka tiba di bawah dan hampir bersamaan mereka berkelebat di situ maka cemkong dan dua yang lain tertegun melihat seorang laki-laki menjerit dan berteriak bergulingan. Aduh, ampun, ampun. Tak ada apa-apa di situ. Orang tak mengerti kenapa laki-laki ini bergulingan seperti orang gila, bajunya robek-robek dan seluruh tubuhnya luka-luka kena cakar. Melihat lukanya seperti baru diserang harimau atau singa, penuh darah dan mengerikan. Dan ketika camkong dan teman-temannya tertegun membelalakan matu mendadak terdengar gerengan dan sebuah sinar hitam mencelat. G. R. 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 R Muncul kembali dan menyambar untuk kedua kali maka laki-laki ini mengeluh ketika lengannya buntung lagi, copot dan entah bagaimana putus begitu saja dari pundaknya. Apa yang terlibat ini mengerikan sekali, laki-laki yang bergulingan dan merintih-rintih itu kehilangan kedua lengannya. Putus begitu saja. Tapi, ketika laki-laki itu terguling dan hendak pingsan sekonyong-konyong bayangan itu muncul luntuk ketiga kali dan menyambar dada laki-laki itu. Aung, jerit mengerikan ini menutup isi lembah. Laki-laki itu akhirnya ambruk dengan dada berluhang, bayangan hitam yang menyambar dadanya, itu sudah langsung merogoh, segumpal jantung dan paru-paru yang penuh darah dicomot. Kini terdengar tawa bergelak yang mendirikan bulu kuduk. Dan ketika bayangan itu, yang kini berhenti dan tegak di depan laki-laki yang sudah tidak bernyawa tampak jelas maka taulah orang siapa bayangan atau makhluk mengeriki ini. Tokong Heng Sai, singalapa raja racun seruan itu keluar dari mulut camkong dan kawan-kawannya. Di depan mereka telah berdiri seorang kakek tinggi besar yang pundaknya riap-riapan, berpakaian serbah hitam namun tokoh yang dipanggil itu tak menggubris. Dia tertawa bergelak memandangi jantung dan paru-paru yang penuh darah itu, dua buah benda yang masih segar dan berdenyut-denyut. Lalu, ketika camkong dan kawan-kawannya kembali berseru namun tidak digubris tiba-tiba jantung dan paru-paru yang masih bergerak hidup itu sudah dimasukkan ke dalam mulutnya dan dimakan. Hahaha, siapa mau menikmati makanan segar ini? Siapa mau kakek itu, tokoh yang mengerikan ini seolah bicara pada camkong dan teman-temannya. Dia bertanya tapi sama sekali tak menoleh pada pembunuh petir dan dua temannya itu, mulut menggerogoti jantung dan paru-paru dan asyik memamah. Muntah nolarang biasa melihatnya. Tapi camkong dan Dewi App yang tiba-tiba terkekeh mendadak berkelebat dan menghantam, Dewi Appi menyambarkan rambutnya ke muka laki-laki tinggi besar itu. Tokong, aku mau. Coba berikan padaku. Wut rambut melecut ke muka lawan, meledak dan menyambar sementara camkong sendiri sudah menggerakkan kedua tangannya ke depan, angin berkesiur dan pukulan itu pun menghantam dasyat. Dua pukulan menyerang dari kanan dan kiri. Tapi tokong yang asyik memamah dan tentu saja tahu dua pukulan itu tiba-tiba menggereng dan menggerakkan siku ke kanan dan kiri, masih menggerogoti jantung dan paru-paru. Des, plak. Tiga orang itu mengeluarkan seruan aneh. Tokong dan lawannya tergetar, tiga orang itu tampak mengerahkan tenaga dan tokong tiba-tiba membungkuk. Secepat kilat raja racun ini miringkan kaki, dan ketika dia membentak dan tertawa aneh sekonyong, konyong pukulan Dewi Api disalurkan untuk menyambut hantaman camkong. Belar letupan bagai gunung dihantam roket menggetarkan tempat itu. Camkong dan Dewi Api. Memekik, mereka merasa diperdayai dan diadu. Tentu saja masing-masing menarik serangannya dan secepat kilat mereka berjungkir balik. Dan ketika mereka meluncur turun dan memaki lawan maka tokong terbahak-bahak sudah menggulingkan tubuh dan meloncat jauh di sana, masih asyik menggerogoti jantung dan paru-paru. Keparat, kau busuk, tokong. Jahanam Dewi Api membentak, gusar. Ya, dan kau pengecut, tokong. Licik mengadu kami camkong yang marah dan mendelik juga membentak. Tadi mereka hampir diadu oleh Raja Racun itu, tapi Raja Racun sendiri yang terbahak-bahak dan tertawa bergelak tiba-tiba mengeluarkan suaranya yang parau. Hei, kau camkong, siapa suruh menyerang aku? Dan kenapa Dewi Api itu juga ikut-ikutan menyerang? Bukankah sepantasnya kalau pukulan kalianku kembalikan berikut bunga? Haha, tak perlu melotot, camkong. Kita boleh bertanding kalau ingin melihat siapa yang kuat gertawa Raja Racun itu. Tiba-tiba berubah menjadi geraman, jantung dan paru-paru sudah habis dilahap dan laki-laki mengerikan ini mengusap mulut yang penuh darah, matanya meliar dan berputar-putar. Tapi Hei Bong Xiao Jin yang mencelak dan tertawa aneh tiba-tiba berseru. Stop, tahan. Tak perlu bertempur kalau kita sesama golongan dan tertawa memandang. Semuanya, iblis cebol ini melanjutkan, camkong, dan kau Dewi Api. Ternyata kita berempat masih hidup dan segar bugar. Bagaimana kalau sekarang kita mencari Bu Beng Siansu itu dan menantangnya? Kita semakin kuat, nenek Shuman. Tak mungkin kakek itu dapat menghadapi dan memenangkan kita. Hektometer terserah camkong. Apakah si ngalapal ini perlu diikutkan? Heh, aku telah mendengar semua percakapan kalian di puncak. Dewi Api. Kalau aku tak boleh ikut maka kau harus berhadapan dulu dengan aku dan bertanding. Atau pembunuh petir ini ku rogoh jantungnya dulu dan biar di aku tahan di sini. Keparat camkong mendelik. Kau selamanya sombong, tokong. Dapatkah kau membunuhku dan menahanku? Mari, kita boleh bertanding, tokong. Lihat siapa yang akan roboh kau ataukah aku. Tidak, jangan Hektong Xiaojin buru-buru mengangkat kedua lengannya menjegah. Kita masing-masing setingkat, camkong. Sekali bertanding tentu tak mau sudah kalau belum seorang di antaranya roboh. Kau dan tokong bisa sama-sama mati, rugi aku dan nenek siluman itu nanti. Tidak, kita berdamai dan musuh kita adalah Siansu. Hektometer Dewi Api mengangguk, sadar. Apa yang diomongkan Staujin memang benar, camkong. Sekali kita bertanding dan ribut sendiri tentu semuanya akan. Sampiu. Musuh utama kita masih hidup, sebaiknya tak perlu cek-cok dan biar tokong bersama kita. Bagaimana Xiaojin kini berseri-seri? Dewi Api telah mendukungku, camkong. Kita harus bergabung dan berempat menghadapi Siansu tentu kita berhasil. Terserah singa lapar itu, camkong mendengus. Aku tak keberatan kalau dia tak macam-macam, Xiaojin. Tapi kalau dia mau coba-coba denganku tentu saja boleh. Heh, kalian tak usah berpanas-panasan, Dewi Api meledakan rambutnya. Tokong dan kita semua satu, camkong. Kita baru bersahabat dan menghadapi Bu Beng Siansu. Benar, Hek Bong Xiaojin tertawa. Tak usah mendongkol olah sikapnya, camkong. Kau selamanya tahu bahwa tokong memang begitu. Sudahlah, kita bersatu dan jangan hiraukan omongan tokong. Ya, dan aku pemimpin, tokong tiba-tiba menyela, melompat maju. Kalian semua tunduk perintahku, Xiaojin. Atau tartar Dewi Api meledakan rambut, marah dan akhirnya tak tahan juga, kau tak perlu pongah, tokong. Atau kau kami keroyok dan bunuh. Hektometer, Xiaojin akbirnya mendongkol juga. Kau tak perlu memimpin, tokong. Kita semua setingkat dan sama rata. Kalau kau macam-macam. Tentu kami tak dapat mengampunimu dan membunuh. Apakah kau perlu dihajar? Kalian mau mengeroyok raja racun itu tertawa bergelak? Boleh, Xiaojin. Hayo coba-coba dan mari berhantam dan raja racun itu yang tiba-tiba berkelebat menghantam iblis cebol ini tahu-tahu sudah menyerang dan melepas pukulan ke arah temannya itu, dikelit dan pukulan meledak dan raja racun ini menerjang kembali, tapi dua kali-dua kali pukulannya menghantam pula iblis busuk dari kubur itu mengelak. Dan ketika Hek Bong Xiaojin melotot juga dan memberi tanda pada teman-temannya maka Dewi Api dan pembunuh petir bergerak, maju mementak dan melepas pukulan ke raja racun itu. Repotlah raja racun ini. Dia sebenarnya main-main, tentu saja tak sungguh-sungguh. Dan ketika diadik keroyok dan berganti-ganti Xiaojin dan dua temannya melepas pukulan dari tiga penjuru akhirnya iblis berpakaian hitam ini berkauk-kauk dan jatuh bangun, menyatakan tebat dan akhirnya melesat melarikan diri. Xiaojin yang tertawa melihat itu menyuruh dua temannya berhenti menyerang, sesungguhnya Tok Ong tadi menguji kepandayan dengan mereka bertiga, mendapat kenyataan bahwa mereka berimbang dan satu dikeroyok tiga tentu saja iblis ini berat. Dan ketika lawan melarikan diri dan dari jauh raja racun itu menyatakan tahu di mana Bu, Beng Siansu berada maka Chamkong dan teman-temannya mengejar, bukan untuk menyerang melainkan mengikuti raja racun itu, tak lama kemudian berendeng dan masing-masing sama tertawa, aneh orang-orang ini. Dan karena mereka bukan manusia-manusia biasa dan ilmu lari cepat mereka tak lumrah manusia lainnya maka bagai terbang saja akhirnya Tok Ong dan teman-temannya ini menuju ke selatan, berbelok dan akhirnya lenyap di antara lebatnya hutan-hutan besar. Mereka itu hanya tampak melesat dan hilang di kejauhan, akhirnya orang tak tahu ke mana mereka pergi. Dan ketika orang di kota Chi, Bong mendengar dentuman atau ledakan-ledakan di Bukit Malaikat, maka akhirnya orang tahu bahwa semalam Bu, Beng Siansu menghadapi lawan-lawan tangguh dan empat orang itu mundur setelah kalah, tersebar berita bahwa Bu, Beng Siansu menjanjikan sepasang cermin yang katanya berisi ilmu kesaktian untuk mengalahkan empat orang lawannya itu. Camkong dan kawan-kawannya hanya dikenal sebagai tokoh barat dan timur, orang tak banyak tahu tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Bukit Malaikat itu. Dan ketika cerita itu tersebar dari mulut ke mulut dan cerita yang sudah dibawa orang ini ditambah atau dikurangi menurut watak masing-masing maka hari itu semua orang menuju ke Bukit Malaikat untuk menagih janji Siansu. Begitulah, ini yang kami dengar, Nona katanya Bu, Beng Siansu menghadapi tokoh-tokoh amat luar biasa dan hari ini akan memberikan cerminnya. Kami tak tahu benar atau tidak tapi nyatanya orang-orang Kang Ou berdatangan dan telah berkumpul, Begitu Suat Lian mendengar cerita seorang tamu penginapan, kebetulan pengunjung atau bekas penonton kejadian di Cebu dulu. Suat Lian dan Suhengnya dikenal dan segera orang itu mendekat orang ini adalah pengagum keluarga. Dan ketika orang itu menyelesaikan ceritanya dan Suat Lian tertarik maka gadis memandang dua Suhengnya dengan metu bersinar-sinar. Bagaimana, Suheng? Kita bergerak sekarang. Juga? Hektometer? Masih terlampau pagi, Sumoy? Tapi tak. Apakalau kau mau? Siansu akan muncul pagi ini, siau hiap. Katanya sebelum matahari panas benar orang ini yang banyak bercerita dan memberi tahu tiba-tiba menimpali. Aku juga akan kesana dan kalau boleh bergabung dengan kalian. Suat Lian saling pandang. Apakah Suheng? Setuju? Maaf, Goan Beng bicara. Kau boleh saja ikut rombongan kami, saudara. Tapi keselamatan dan lain-lain kami tak berani tanggung. Dan lagi ilmu lari cepatmu itu tak dapat mengimbangi kami. Ah! Orang itu sadar. Baiklah, siau hiap. Aku mengerti. Kalau begitu biar aku jalan sendiri dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di Bukit Malaikat. Kau bilang Bukit Malaikat terhalang jurang, dapatkan kau melompati itu. Aku akan mencoba, siau hiap. Tapi kalau gagal biarkan aku menjadi penonton dari jauh. Goan Beng tersenyum, merasa kasihan. Pagi itu percakapan berhenti dan mereka pun berkemas, orang itu tahu diri dan Goan Beng lega. Memang, membawa orang yang kepandainya masih rendah dan coba bergabung dengan mereka tentu hanya merepotkan saja. Sute dan sumoinya tentu tak suka, perjalanan jadi tergenggu dan syukur orang itu tahu diri, tidak tersinggung ataupun marah setelah mendengar kata-katanya tadi. Dan ketika pagi itu mereka siap dan cerita tentang Bu Bek Sian Su telah mereka dengar secara singkat. Maka pagi itu juga Goan Beng mengajak Sute dan sumoinya berangkat, bukan untuk memperoleh cermin seperti yang diidam-idamkan orang banyak. Melainkan semata hanya ingin melihat dan mengikuti keramaian, apalagi tokoh dewa macam Bu Bek Sian Su dikabarkan akan muncul di sana, tentu ramai. Dan ketika mereka berkelebat dan pagi itu juga meninggalkan penginapan maka di sepanjang jalan mereka melihat ratusan orang berbondong-bondong ke satu arah. Hektometer, tak kurang dari 300 orang. Mungkinkah semuanya mampu ke bukit itu entahlah, kita lihat saja, sumoi dan mari kita dahului mereka itu. Goan Beng berkelebat, mengajak sumoinya mengerahkan ginkang dan orang-orang di sepanjang jalan terbelalak dan terpekik melihat berkelebatnya bayangan tiga muda-mudi ini. Mereka hanya merasa angin berkesur di samping mereka, bayangan pun lenyap dan tahu-tahu tiga orang muda itu telah berada jauh di depan. Dan ketika beberapa di antaranya ada yang mengenal Suat Lian dan Goan Beng sebagai orang-orang muda yang mengalahkan Hwa Ipaicu dan Pak Tung Lokai maka mereka berseru tertahan. Aih, murid Hu Tai Hiap. Ya, dan puterinya juga, Hu Xochia. Suat Lian dan Su Hengnya tak menghiraukan. Mereka hanya tersenyum saja dan melesat mengerahkan ilmu lari cepat. Bukit Malaikat tahu-tahu telah berada di depan metu dan mereka berpacu. Dan ketika tak lama kemudian mereka tiba di bawah bukit itu dan benar saja sebuah jurang yang dalam ada di bawah bukit itu maka Suat Lian dan Su Hengnya berhenti dan melihat puluhan orang telah berada di sini pula. Berhenti, jangan menarik perhatian Goan Beng mengembangkan lengannya, menyuruh Su Teh dan Sumoynya berhenti dan mereka bertiga pun sudah tak jauh dari bukit Malaikat. Bukit itu tidak begitu tinggi. Namun karena terbilang jurang dan melewati jurang itu saja sudah merupakan pekerjaan sukar maka walah selahanya orang-orang berkepandaian tinggi saja yang akan dapat menyeberang. Goan Beng mengerutkan keningnya sejenak. Bagaimana haukam, Seng Su Teh bertanya. Apakah kita lewat dan membuat tambang hektometer, membuat tambang tentu dapat ke sana? Su Teh. Tapi perbuatan kita diketahui orang banyak dan ini hanya menarik perhatian saja. Kalau begitu kita turun ke jurang itu, naik dan merayap di dinding sebelah sana. Benar, Suat Lian yang pernah menuruni jurang berseru, aku pernah memasuki jurang itu, Su Heng. Kita dapat bergerak di bawah dan melompati dinding sebelahnya. Ini pun akan diketahui orang, Goan Beng tak setuju. Sebaiknya kita putar, Sumoy Ciba lihat barangkali di sebalik bukit itu ada jalan lain. Hau Kam dan Sumoynya mengangguk mereka sudah mengikuti jejak kakak tertua itu, Goan Beng berkelebat dan menghilang ke kiri. Di situ mereka memutar dan coba mencari jalan di seputar bukit. Tapi ketika tak ada jalan lain karena di bagian ini pun terdapat sungai yang deras arusnya maka Goan Beng tertegun sementara belasan orang berperau tiba-tiba muncul di sungai itu. Hei, kalian mau kemana? Mari, ikut kami, Nona Manis. Perau kami masih besar dan cukup untuk menampung seorang. Haha, benar tapi yang seorang itu harus kau, Nona. Jangan dua temanmu itu. Kami tak butuh laki-laki. Suat Lian merah mukanya. Orang-orang kurang ajar yang ada di atas perau itu berteriak padanya, semua cengar-cengir dan hampir dia menggerakkan lengan. Dari jarak jauh dia dapat menjungkir balikan perahu itu. Tapi sebelum dia bergerak dan mau menghajar orang-orang itu mendadak haukam menuding dan berseru. Eh, Kim Emow Eng, pendekar rambut emas. Suat Lian terkejut. Bersama TWA, hengnya dia cepat menoleh, melihat sebuah bayangan berkelebat cepat di seberang sungai. Orang-orang di atas perau itu pun menengok dan tertegun. Seorang pemuda berambut keemasan meluncur dan mendaki bukit, entah dari mana dia datang, cepat dan sebentar kemudian dia menghilang di atas bukit itu. Dan ketika Suat Lian tertegun dan suhengnya juga terbelalak mendadak terdengar jerit dan pekek orang-orang di atas perau itu. Hei, awas! Suat Lian dan suhengnya terkesiap. Mereka melihat perau yang ditumpangi belasan orang itu tiba-tiba menghantam batu besar, tadi batu itu tertutup arus. Yang bergelombang dan kini kelihatan setelah gelombangnya surut, sekejap saja kejadian itu tapi perau tiba-tiba pecah dan berantakan. Orang-orang ini pun tadi tertegun memandang bayangan di atas bukit itu, bayangan yang disangka Kim Emo Ueng. Dan ketika perau berserak patah dan orang-orang itu terpelanting maka semuanya tercebur ke sungai dan hanyut. Eh, tolong, tolong! Suat Lian terkesiap. Jiwa kemanusiaannya langsung bangkit, dia mau bergerak dan menolong. Tapi belum dia berkelebat tiba-tiba belasan orang yang terseret arus ini terbanting batu-batu yang mencuat dan mengeluh, enam di antaranya menjerit dan tenggelam, kepala mereka kena benturan keras dan pingsan celakalah orang-orang itu. Dalam keadaan pingsan sudah terbawa arus dan tenggelam, tak ada harapan untuk hidup. Dan ketika Suat Lian tertegun dan mau melompat tiba-tiba yang lain ditumbuk sebuah perau hitam yang dikemudikan seorang kakek berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul di situ dan tertawa bergelak. Haha, mampus kalian, cecunguk-cecunguk busuk. Siapa suruh kalian datang kemari? Hayoh, menghadap Giam Loong. Pergi ke neraka. Jerit dan pekek terdengar di situ. Kakek itu menggerakkan lengannya dua kali, orang-orang itu pecah kepalanya dan tenggelam. Air menjadi merah dan cepat seperti datangnya tahu-tahu kakek di atas perau itu telah menghilang, semua ini bagai mimpi saja dan Suat Lian serta Suhengnya terkejut. Apa yang dilihat itu bagai mimpi buruk? Sungguh mengejutkan dan ketika Suat Lian dan Suhengnya bengong tiba-tiba terdengar kekeh wanita dan sebuah perau lain muncul, tanpa penumpang. Heihe, kau menakut-nakuti orang, tokong. Kenapa begitu telengas dan kejam? Air, kau terlalu. Lihat ada penonton yang bengong. Suat Lian dan Suhengnya terkesima. Mereka bergidik tapi juga heran melihat ada perau dapat meluncur di tengah-tengah arus sungai yang deras itu, tanpa penumpang, tanpa pengemudi. Tapi begitu Suat Lian mengerahkan pandangannya dan dua Suhengnya juga mengerahkan kekuatan batin mendadak. Mereka melihat sesosok asap hitam berada di atas perau itu sosok yang tidak jelas tapi menyerupai manusia, bentuk seorang wanita. Dewi Api Naga Bumi. How come tertegun. Dialah yang berseru tadi teringat cerita di rumah penginapan dan perau di tengah sungai itu tiba-tiba berhenti. Berhenti begitu saja, seolah direm. Tentu orang biasa akan terkejut melihat kejadian luar biasa itu, sebuah perau berhenti di tengah-tengah arus yang deras, tanpa penumpang. Atau, penumpangnya barangkali mahluk halus. Dan, ketika How come mengeluarkan seruannya tadi dan dua saudaranya yang lain bengong mendadak terdengar kekeh itu lagi dan perau kini berputar ke Arab How come dan Suheng serta Sundoinya. Tanda seru. Hei hei, kau mengenal aku, anak muda? Itu sebuah kehormatan. Ayo ikut kemari dan naiklah. How come berteriak. Tiba-tiba dia merasa serangkum angin dasyat menyambar ke arahnya, How come berkelit tapi roboh terguling. Dan, ketika pemuda itu menjadi kaget dan mencelos sekonyong tubuhnya tertarik naik dan terbang ke perau yang Tidak ada orangnya itu. Suheng. Suat Lian pucat bukan main. Dia melihat Suhengnya terbanting di atas perau itu, berdebok dan Suhengnya mengeluh. Lalu, sementara Suat Lian terkesiap dan Guan Beng juga tersentak mendadak perau itu berputar haluan dan meluncur menjauhi mereka. Suheng untuk kedua kali Suat Lian berteriak. Gadis ini melengking dan gelisah, kini mencelat dan berjungkir balik mengejar perau itu tapi ketika dia melayang dan berjungkir balik di udara tiba-tiba kekeh itu terdengar lagi dan Suat Lian mendengar kata-kata lirih. Pergilah. Hanya itu yang didengar Suat Lian. Setelah itu dia tak tahu apa yang terjadi karena tubuhnya didorong sebuah tenaga dasyat, begitu dasyat hingga tubuhnya terlempar kembali ke darat. Gadis ini terbanting dan terguling-guling di tanah. Dan ketika dia mengeluh dan Guan Beng berseru keras memburu Sumoy-nya maka Suat Lian melompat terhuyung dan merasa pening. Air, celaka. Jiheng, kakak kedua, diculik siluman. Hektometer, Guan Beng menangkap lengannya, lebih memperhatikan gadis ini. Kau tak apa-apa, Sumoy. Tidak. Tapi, eh, kenapa kepala kukni? Aduh, bumi, rasanya berputar, Suheng. Aku tak tahan Suat Lian tiba-tiba terguling, Suheng-nya terperanjat dan Guan Beng cepat menotok pundak Sumoy-nya itu. Entah dengan pukulan atau ilmu siluman apa Sumoy-nya ini diserang nenek dasyat itu, cepat Guan Beng menyalurkan Sinkang dan mengeluarkan obat penawar racun. Barangkali Sumoy-nya tadi mendapat serangan beracun. Dan ketika tak lama kemudian Sumoy-nya bangun berdiri dan pucat, memandang ke depan maka Suat Lian sudah merasa sehat kembali dan tidak pening. Iblis, nenek itu benar-benar iblis. Kau tak apa-apa Guan Beng tetap lebih memperhatikan Sumoy-nya ini dari yang lain. Kau sudah sembuh, Sumoy. Ya, tapi kenapa kau tak mengejar Jiheng, Suheng? Kenapa kau membiarkan dia diculik orang? Sabar, semuanya berlangsung cepat, Sumoy. Aku tak menduga kalau Kam Sute dapat dibawa begitu mudah. Dewi Api Naga Bumi kiranya betul-betul nenek dasyat. Dia muncul dan sungguh bukan dongeng bagaimana kalau kita mencari perahu? Ya cepat, Suheng. Kita harus mencari Kam Suheng dan mengejar nenek iblis itu. Dia tadi berlindung di balik asap, dia iblis berbahaya yang harus kita waspadai. Benar, tapi jangan sembrono, Sumoy. Sekarang kita kehilangan seorang teman dan tinggal kita berdua. Ayo, kita cari perahu dan kejur nenek itul. Guan Beng juga gelisah, bingung dia mencari perahu tapi tak ada sebuahpun kendaraan air di situ. Sungai itu hampir tak dapat direnangi, cukup lebar dan kuat arusnya, satu-satunya jalan memang harus berperahu dan itu pun harus hati-hati. Di tengah banyak batu mencuat dan hitam serta tajam, ujungnya digosok setiap hari oleh arus sungai yang kuat. Dan ketika mereka kebingungan dan gugup mencari perahu tiba-tiba muncul seorang kakek cebol dengan perahu pendek yang kedua sampingnya diberi batang pisang, sebagai pengimbang. Henheh, mencari apa kalian, anak-anak? Guan Beng terkejut. Seperti siluman atau hantu saja tahu-tahu kakek cebol di atas perahu pendek. Itu sudah ada di dekatnya, begitu dekat hingga sekali raih agaknya kak itu dapat menyambarnya. Guan Beng terkesiap. Dan ketika dia terbelayak dan mundur secara otomatis mendadak kakek itu mengulurkan lengan dan tertawa. Naiklah, mari kita bersama. Guan Beng seperti disengat listrik. Lengan si kakek sudah menjulur dekat, dia mundur tapi lengan itu memanjang titik bukan main, lengan ini seperti karet. Dan ketika Guan Beng membentak dan tentu saja menangkis tahu-tahu lengan yang terulur itu melejit dan dia pun sudah terangkat dan terlempar ke dalam. Perahu. Beluk. Guan Beng terbanting bergulingan kejadian itu luar biasa cepat dan dia tak dapat mengelak. Pemuda ini terkesiap sementara sumolinya di sana berteriak tertahan. Suat Lian kaget bukan main melihat suhengnya roboh. Tapi ketika gadis itu membentak dan mau menyerang sekonyong-konyong perahu berputar dan meluncur jauh terbang di atas permukaan air, lenyap di kejauhan sana. Hehehe, kau ikut aku, anak muda. Selamat bertemu. Suat Lian memekik. Dia jadi ditinggal sendirian di tempat itu. Perahu sudah menghilang dan dia tak dapat mengejar. Tapi Suat Lian yang tentu saja tak mau diam dan memekik sambil memburu akhirnya. Menemukan sebatang pohon pisang, langsung membabat dan membuat getek. Cepat dan darurat dia menyambung-nyambung batang pisang itu. Tapi ketika getek ini mau dilempar ke sungai dan dia siap menumpangi mendadak terdengar suara gaduh dan jerit kesakitan di belakang. Aduh, ampun, tobat. Aduh, mati aku. Suat Lian tertegun. Dari arah jurang di mana pertama kali dia bersama suhengnya datang ternyata berlari puluhan orang yang tunggang-langgang. Mereka ini jatuh bangun dan menjerit-jerit, di belakangnya terdengar geraman dan bentakan. Dan ketika dia terbelalak dan orang itu berlari-larian saling tubruk maka tampaklah sesosok tubuh tinggi kurus menggeram-geram di belakang orang-orang ini. Kalian tikus-tukus busuk, pergi. Suat Lian terkejut. Orang yang menggeram-geram ini menggerak-gerakan kedua lengannya, angin pukulan dasyat menyambar dan orang-orang itu pun terpelanting. Ada yang dapat bangun tapi ada pula yang tidak. Yang sial ini mengerang dan merintih karena kaki atau tangan mereka patah. Suat Lian terbelalak. Dan karena mereka itu mendekatinya dari beberapa di antaranya melihat dirinya dan mengenalnya maka seorang di antaranya berteriak. Husyot Chia, tolong. Kami diamuk camkong, Suat Lian tersentak. Sekarang dia mengenal kiranya rang di belakang itu adalah camkong, tokoh dasyat dari Himalaya, tokoh barat. Jadi satu dari sekian manusia luar biasa golongan tokong dan lain-lainnya itu. Dan teringat bahwa Suhengnya Hau Kam dan Guan Beng diculik dua di antara empat tokoh mengerikan ini mendadak Suat Lian melengking dan berkelebat menerjang tokoh itu, laki-laki tinggi kurus yang mukanya pucat serta bermata cekung. Camkong, kau iblis Jahanam keparat. Mampuslah. Camkong, si pembunuh petir tertegun. Suat Lian memapak dan menyambarnya, tidak lari dan justru menyerang. Heran dan kaget iblis ini. Tapi mendengus dan mengibaskan lengannya dari jauh tiba-tiba iblis itu membentak dan mengeram. Plak. Suat Lian tunggang langgang. Gadis itu mikmekik dan terbanting bergulingan, pukulannya tadi disambut pukulan jarak jauh dan ia terlempar, bukan main kagetnya gadis ini. Tapi ketika ia melompat bangun dan menyerang lagi tiba-tiba terdengar suara lembut yang bernada memerintah. Camkong, di wilayah ini tak boleh kau membunuh. Kalau ingin datang ke puncak datanglah baik-baik, jangan kotori dengan darah. Camkong, pembunuh petir terkejut. Ia mengeluarkan suara aneh dari hidung, pukulan Suat Lian di elak. Lalu melengking dan mengeluarkan suara mirip tangis mendadak tokoh itu berkelebat dan, hinggap di atas air, di permukaan sungai. Bu Beng Siansu, kau kakek keparat. Di mana-mana bertemu selalu memerintah, it dan meringkik mirip kuda digebuk pantatnya sekoyong-konyong kakek ini menggerakkan kedua lengannya. Lalu sementara Suat Lian dan lain tertegun tiba-tiba kakek itu meluncur maju dan sudah terbang di atas air, menghilang. Iblis. Kakek luar biasa. Suat Lian dan lain-lain bengong. Mereka tak melihat lagi kakek itu, camkong atau pembunuh petir ini telah melayang atau berjalan di atas air. Itulah kesaktian luar biasa dari ilmu meringankan tubuh atau ginkang yang sudah mencapai puncaknya. Dengan kaki dan tanpa bantuan apa-apa camkong lenyap di kejauhan sana, tak lama kemudian melihat sebuah titik kecil di atas bukit itu pun tak lama karena kemudian titik ini pun lenyap lagi. Dan ketika semua orang mendelong dan kagum serta gentar mendadak Suat Lian meloncat dan hingga pula di atas getek pisangnya, mengayuh. Dan membentak dan sebentar kemudian gadis itu mengejar camkong. Orang-orang berseru tertahan karena itu pun perbuatan berbahaya. Arus sungai itu, deras dan perahu biasa pun dapat pecah terhantam bata batu hitam. Suat Lian tentu saja harus berhati-hati dan mengemudikan perahu anehnya ini dengan cermat. Dan ketika gadis itu menggerak-gerakan kedua tangannya dan tanpa dayung di tangan pun satu A dapat menyelinap di arus yang deras dan akhirnya menghilang di kejauhan sana. Karena orang pun menjadi kagum dan takjub beberapa di antaranya mencoba tapi terguling. Sungai terlalu berbahaya untuk diseberangi. Dan karena orang-orang ini sebagian besar hanya terdiri dari orang-orang kangkong tingkat rendahan dan mereka tak dapat ke Bukit Malaikat maka hanya beberapa gelintir dan memiliki kepandayan cukup saja dapat menyeberang. Beberapa di antaranya mencari jalan lain tapi di belakang bukit adalah rawa, ini pun berbahaya dan tak kalah gawat. Kembali hanya orang-orang yang berkepandayan cukup yang hanya dapat melewati semua halangan itu. Dan ketika orang ribut-ribat sendiri dan sebagian besar akhirnya menjauh dari tempat berbahaya itu maka di sana Suat Lian telah berhasil menyeberang dan naik ke Bukit Malaikat. Apa yang dicari? Tentu saja Suhengnya Gwen Beng dan Hao Kam. Tadi dua orang Suhengnya itu diculik Nenek Dewi Api dan Kakek Cebol. Suat Lian tersentak karena ia teringat Hek Bong Xiao Jin. Ketarat Suhengnya dalam bahaya dan dia harus menolong. Tapi ketika ia berkelebatan di atas bukit itu dan memaki memanggil. Manggil lawannya mendadak sesosok bayangan berkelebat dan Kim, Mu, Eng muncul. Adik Suat Lian tunggu. Jangan terus naik ke atas tanda seru. Suat Lian tertegun. Di depannya telah berdiri. Orang yang selama ini mengganggu tidurnya, Kim, Mu, Eng tampak kurus. Namun gagah. Pendekar rambut emas itu agak kusut namun sinar matanya tajam bersinar-sinar. Dan ketika Suat Lian berhenti dan Kim, Mu, Eng berdiri di depannya. Tiba-tiba gadis itu terisak dan ingat kenangan lama. Kim Tuako, kau. Ya, jangan ke puncak, Suat Lian. Terlalu berbahaya dan gawat. Suhu memerintahkan aku agar mencegah siapapun datang ke sana. Tokong dan teman-temannya memasang ranjau dan baru kata-kata ini. Selesai diucapkan mendadak terdengar dentuman dan jerit di sebelah kiri. Tiga sosok tubuh mencelat di udara, pekek mengerikan itu menyayat telinga. Dan ketika sosok tubuh itu terbanting dan Suat Lian terkejut mendadak terdengar lagi gelegaran di sebelah kanan dan jerit serta pekek kematian mengguncang bulu kuduk. Keparat, Tokong dan kawan-kawannya benar-benar keji. Kim Emohu Eng berkelebat, Suat Lian disambar dan cepat mereka sudah di tempat kejadian itu. Enam potong tubuh tergelimpangan di sana-sini. Suat Lian. Bergidik, darah dan potongan kaki bercecer di situ, sungguh keji mengerikan. Tapi ketika Suat Lian hendak melepaskan dirinya dan bertanya tentang sesuatu mendadak berkesyur tiga angin dingin dan dua orang tosu serta seorang hwasyo muncul. Omi Tohut, inikah kau, Kim Teh Hiap? Mana gurumu Bu Beng Sian Su? Sian Chai, perbuatan Tokong kah ini, Teh Hiap? Mana empat datuk iblis yang jahat itu? Kim Emohu Eng dan Suat Lian tertegun. Di depan mereka berdiri tiga orang gagah yang matanya tajam berkilat-kilat. Dapat datang ke tempat itu saja sudah menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang-orang sembarangan, Kim Emohu Eng atau pendekar rambut emas tercekat. Tapi sebelum dia menjawab tiba-tiba Suat Lian yang maju mendahului dan rupanya mengenal hwasyo di depan bertanya. Maaf, bukankah ini bikong lo suhu dari siu? Lim? Benar, dan kau hwasyo chia, Nona? Mana? Ayahmu? Ah Suat Lian yang terkejut tapi girang tiba-tiba berseru, bertanya lagi, apakah lo suhu melibat dua suhengku dalam perjalanan kemari? Tidakkah bertemu nenek siluman Dewi Api atau iblis Cebol Hek Bong Siawajin? Omi Tohut? Tidak, Nona. Apakah maksudmu? Saudara Guan Beng dan Hawakam? Ya, benar, mereka itu tapi belum gadis ini melanjutkan Kim Emohu Eng sudah menyentuh lengannya dan maju ke depan. Maaf, ketua siu lim rupanya. Lo suhukah yang bernama Bikong Hawesio? Dan siapakah dua jiwi lociampua ini? Sian Chai, aku yang tecinjin, Kim Tai Hiap. Dan ini rekan ku Jiu Sak Tosu. Ayah ketua Hsan dan Liong San kiranya. Maaf, aku tak tahu dan Kim Emohu Eng yang tampak terkejut dan buru-buru menjura lalu menghadapi tiga ketua partai itu dengan muka tegang. Baru sekarang tahu bahwa inilah ketua-ketua dari partai persilatan terkenal, satu di selatan sementara yang lain terletak di barat, di perbatasan Himalaya, bersebelahan dengan Kunlun. Dan ketika tiga orang Hawesio dan Tosu itu balas menjura dan suat lian tertegun maka Bikong Hawesio, Hawesio yang pertama itu merangkapkan lengannya kembali, tokoh atau orang pertama dari siu lim. Tai Hiap benarkah hari ini gurumu yang terhormat Bu Beng Sian Su akan mengadakan keramaian? Bolehkah kami bertiga bertemu dan memperkenalkan diri? Maaf, hari ini suhu tak mengadakan apa-apa, El Suhu. Hanya empat iblis dari timur dan barat itulah yang mengacau. Mereka ingin membalas dendam, kini datang dan membuat keonaran. Kalau Semwi, kalian bertiga, ingin bertemu tentu saja tak ada yang menolak tapi keadaan sekarang gawat. Pintu, aku, sudah mendengar, yang Te Chin Jin, ketua Hesan berkata. Kami semua sudah mendengar itu, Tai Hiap. Dan kami juga mendengar janji gurumu untuk memberi cermin naga. Terus terang, kami ingin melihat dan berkenalan. Kalau perlu melihat dan menemui Hak Bong Siao Jin dan lain-lainnya itu untuk membuktikan apakah benar mereka masih hidup atau hanya omong kosong. Mereka benar masih hidup, Kim Emo Eng menjawab tapi sepak terjang atau tindak tanduk mereka luar biasa, Toti Yang. Aku sendiri belum berhadapan tapi hari ini mereka berjanji datang. Apakah sebenarnya yang terjadi? Bolehkah jauh-jauh kami mendengar? Maaf, suhu belum menjelaskannya secara lengkap, Toti Yang. Tapi kalau kalian ingin ke puncak boleh kuantar. Mari tapi belum Kim Emo Eng berkelebat taba-tiba Suat Lian menegur. Kim Tuako, apakah mayat-mayat ini akan dibiarkan saja? Ah, Kim Emo Eng sadar. Betul, Suat Lian. Tapi, biar pincah bersihkan Bikong Hwesio, tokoh. Atau Ketua Siulim tiba-tiba bergerak. Dia mencabut sebatang dahan dan langsung menusuk tanah, mencongkel dan sebentar kemudian lubang besar cukup. Untuk beberapa mayat itu tersedia. Cepat sekali kerjanya, juga luar biasa. Dan ketika Suat Lian menutup hidung tak tahan oleh keadaan mayat yang terpotong-potong itu bergerak membantu tahu-tahu Hwesio ini telah menggerakkan kakinya dan mayat-mayat itu. Pun masuk semua ke lubang yang dibuat, tak ada satu menit. Lalu membersihkan dan mengbut bajunya dari kotoran yang melekat. Hwesio itu berkata, Nah, sekarang kita siap, nona. Tapi beberapa sahabat rupanya keburu datang angin berkesur dan beberapa bayangan berkelebat. Suat Lian sebenarnya juga sudah mendengar itu, kagum pada ketajaman Hwesio ini dan muncullah di situ beberapa orang yang gagah dan keren. Satu di antaranya memiliki kumis panjang sampai di bawah dagu, seorang tosu semacam cius atau yang tecinjin itu. Dan ketika Bikong Hwesio balik dan tentu saja tak jadi pergi maka Hwesio ini terkejut buru-buru merangkapkan kedua tangannya. Aih, Suan Chong Tojin kiranya. Omi Tohut, kau juga datang kemari, Totiang. Bersama Kwe Ihyang Hwesiyang. Ah, Buddha yang welas asih mempertemukan kita. Omi Tohut Hwesi ini menjura dalam-dalam. Suat Lian dan Kim Emo Ueng terkejut karena itulah ketua. Ketua Kun Lun dan Go Bong Pai. Mereka tertegun dan seketika terbelalak, tentu saja terkejut. Dan ketika Bikong Hwesio memberi hormat dan cepat dibalas maka. Suan Chong Tojin, ketua Kun Lun itu merangkapkan kedua tangannya. Sianai, tak diduga kau ada di sini pula, Bikong Losuhu. Dan ini agaknya rekan yang tecinjin dan ciusa tosu. Benar, kami datang bersama Kwe Ihyang Losuhu. Barangkali saja kita seiring dan setujuan. Dan ini Kim Emo Ueng, bukan? Kim Emo Ueng mengangguk, cepat memberi hormat. Totiang, jauh-jauh kau datang kemari, tentu mendengar tentang desas-desus itu dan tertarik. Totiang ingin mencari siapa? Siancai, Pinto ingin bertemu gurumu? Tai Hiap. Dan juga Tok Ong dan kawan-kawannya itu. Benarkah mereka ada dan masih hidup? Suhu mengatakannya begitu, Totiang. Tapi aku pribadi belum bertemu sendiri. Terima kasih.